Intro Hai, mengenalkan nama saya Saya dari jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sening Dalam jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Kita mengenal dengan istilah Take the spin, kalimat perincian, dan strategi learning self Deskripsi berasal dari bahasa latin describe Yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi description Yang berarti menggambarkan Menggambarkan suatu objek atau peristiwa Dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian dan karakter sebutnya Karangan deskripsi merupakan karangan yang menggambarkan atau menuliskan suatu benda atau peristiwa Dengan sejelas-jelasnya Sehingga membaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dibacanya Karangan yang disini bermaksud memberikan kesan kepada pembaca Sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang sedang dibacanya Kalimat perincian merupakan pengembangan kalimat utama dalam setiap perekam Kalimat utama atau kalimat topik dapat berpola umum, umum khusus, dan khusus umum Landing self atau siswa berpasangan Menunjuk kepada suatu bentuk belajar dalam bentuk operatif Atau secara berpasangan Di mana siswa bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian Berdasar pada materi yang sama Dalam penelitian saya di SMP Negeri 1 Tondano Saya meneliti dua poin penting Yang pertama, saya ingin mengetahui Kemampuan siswa menyusun kalimat perincian Untuk mendeskripsikan suatu objek, ruang, dan proses pada teks deskripsi Dan yang kedua, saya ingin mengetahui Bagaimana penerapan strategi learning self Dalam menyusun kalimat perincian Untuk mendeskripsikan suatu objek, ruang, dan proses pada teks deskripsi Siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano Alasan saya dalam meneliti kemampuan Menusun kalimat perincian tes deskripsi Dan bagaimana penerapan strategi learning self Dalam menyusun kalimat perincian tes deskripsi Siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano Karena pemahaman siswa terhadap jenis tes deskripsi Dan di segi penggunaan bahasa Itu masih bergolong sangat curang Ini disebabkan karena Teknik mengajarkan teks deskripsi oleh guru itu belum maksimal Misalnya Dalam kegiatan pembelajaran Diawali dengan penjelasan tentang teks deskripsi Dan memberikan contoh teks deskripsi Menurut saya Sebelum siswa diberikan tugas untuk memberikan contoh teks deskripsi Siswa harus dilatih terlebih dahulu Dalam memerinci kalimat atau mengembangkan kalimat Sehingga melalui pemahaman tentang Menyusun kalimat perincian teks Siswa dapat menyusun teks deskripsi Di dalam uri guru Indonesia 2013 Dercatat sejuta kompetensi dasar atau AD Salah satu kompetensi dasar adalah Menyajikan data, gagasan, kesan Dalam bentuk teks deskripsi Baik secara lisan maupun tulisan Pertama, metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Penelitian deskriptif merupakan Penelitian yang mencoba mencari deskripsi Yang dicakup oleh semua aktivitas Objek, proses, dan manusia Yang kedua adalah sumber data Sumber data penelitian ini ialah Siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano Yang berjumlah 20 siswa Yang ketiga, teknik pengumpulan data Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data Ialah tes dan observasi Pertama, tes Tes digunakan untuk mengetahui dengan cara mendeskripsikannya Tes yang diberikan dalam bentuk objektif tes Siswa diminta mendeskripsikan kalimat utama yang telah disiapkan Pendeskripsian dilakukan dengan cara Siswa memerinci kalimat utama Dengan kalimat perincian yang juga telah disiapkan oleh peneliti Yang kedua, observasi Observasi digunakan untuk memperoleh data Tentang pelaksanaan pembelajaran memerinci kalimat teks deskripsi Dengan menggunakan strategi learning cell Observasi dilaksanakan pada saat pembelajaran daring dilaksanakan Penelitian berkolaborasi dengan guru bidang studi Bahasa Indonesia Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Peneliti bertindak sebagai pelaksana pembelajaran di kelas Sedangkan guru bidang studi Bahasa Indonesia sebagai observasi Hasil penyelitian saya menjadikan Selama, maka semua dalam kelas Terima kasih telah menonton Dan selama saya menonton Karena nilai santuan rata-rata kelas adalah 77,53% Dan yang kedua adalah hasil observasi Guru telah melakukan pembelajaran learning cell secara baik Karena dari seluruh kegiatan 83% sudah dilakukan secara maksimal Meskipun masih mendapatkan kekurangan Seperti materi yang diajarkan hanya terfokus pada materi deskripsi Tanpa menyertai kebutuhan teks Dan kemudian, hak materi yang diajarkan tidak jelaskan kejalan tuntas Dan jaringan yang mengalami gangguan Jadi, kemudian membesarkan kalimat perinca teks Perjudikan dan agar siswa dapat memahami dan terbiasa menulis Terima kasih telah menonton